Kaum Quresh melakukan kejahiliahannya, mereka menyembah berhala-berhala, mereka mengubur putri-putri mereka karena mereka malu karena mendapatkan anak seorang putri, mereka kubur hidup-hidup, mereka juga menyembah berhala maka Nabi melihat kelakuan kaum Quresh yang jahiliah ini, Nabi pun sering menyendiri di Gua Hira adik-adikku tidak lama setelah Nabi menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba datang sosok-sosok orang Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Mulia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, kaifah haluka adik-adikku dimanapun kalian berada Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah adik-adikku ketemu lagi nih hari ini tentunya dengan Kak Fauzan di acara Teladan Anak Soleh yaitu acara yang membahas dan menceritakan kembali tentang kisah perjalanan para Nabi dan Rasul Selama 1x30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya Tentunya Kak Fauzan hari ini telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIQ Banat Al-Bahja Pusat Gimana adik-adikku semua kabarnya? Alhamdulillah Nah adik-adikku pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan kembali tentang kelanjutan kisah baginda Rasulullah SAW Setelah pada pertemuan dan episode yang lalu Kak Fauzan menceritakan bagaimana soal Nabi Rasulullah SAW menjadi seorang hakim yang adil dalam peletakan batu hajar aswad ke tempatnya semula Dan pada hari ini Kak Fauzan akan menceritakan kisah Rasulullah SAW di saat beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul Adik-adikku di usia hampir saja 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW sering menyendiri di gua-gua di sekitar kota Mekah Nabi sering berkhaluat yaitu khaluat adalah menyendiri seraya beribadah kepada Allah SWT Maka saat itu adik-adikku Nabi kita Muhammad SAW berkhaluat dan biasanya Nabi berkhaluat di gua yang bernama Gua Hira karena Gua Hira lah yang pemandangannya paling pas melihat ke Ka'bah atau Baitullah Maka Nabi membawa bekal selama Nabi berkhaluat di gua Hira Setelah 3-4 hari bekal Nabi habis Nabi baru turun kembali ke rumah istrinya Khadijah dan mengambil bekal baru dan tidak lama Nabi berangkat lagi untuk berkhaluat dan menyendiri Mengapa Nabi berkhaluat saat itu adik-adikku? Karena Nabi melihat kaum Quresh melakukan kejahiliahannya Mereka menyembah berhala-berhala Mereka mengubur putri-putri mereka karena mereka malu karena mendapatkan anak seorang putri Mereka kubur hidup-hidup Mereka juga menyembah berhala Maka Nabi melihat kelakuan kaum Quresh yang jahiliah ini Nabi pun sering menyendiri di gua Hira Adik-adikku tidak lama setelah Nabi menyendiri di gua Hira Tiba-tiba datang sesosok orang Orang ini ternyata adalah Malaika Jibril Tetapi Malaika Jibril adik-adikku datang tidak dengan wujud aslinya Sebagaimana dikatakan dalam sejarah Nabi Bahwasannya Malaika Jibril adik-adik Kapan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Malaika Jibril menyamar Menjadi seorang manusia Menjadi sahabat Nabi Yang paling ganteng saat itu Bernama Dihya Al-Kalbi Namanya siapa adik-adikku? Dihya Al-Kalbi Maka saat itu masuklah Malaika Jibril ke dalam gua Hira Ketika Nabi sedang khusyuk dalam ibadahnya Tiba-tiba saja Nabi merasa dari arah belakangnya Ada seseorang yang memeluknya Maka orang tadi memeluk Nabi dengan sangat erat Memeluk Nabi Sehingga Nabi tidak dapat berkata-kata Dan tidak dapat bernafas lagi Maka orang ini mengatakan Ya Muhammad ikra Muhammad baca Allah Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Ma'a Nabi Qare Aku tidak bisa baca Aku tidak bisa tulis Maka dilepaskan Pelukan baginda Nabi Ketika Nabi ingin menoleh Siapa orang yang tiba saja memeluknya Orang tadi memeluk lagi untuk yang kedua kalinya Dengan sangat kerasnya Dan berkata Ikra bacalah ya Muhammad Maka dijawab oleh Rasulullah Ma'a Nabi Qare Aku tidak bisa baca Dilepaskan kembali Ketika Nabi penasaran Ingin menoleh siapa orang yang memeluk di belakangnya Tertiba saja Nabi dipeluk dengan pelukan yang sangat keras Sehingga orang tadi mengatakan Ikra' Bismi Rabbika Alladhi khalaq Khalaqal insana min alak Ikra' Warabbukal akram Alladhi allama bilqalam Allamal insana malam Ya'lam Maka saat itu dilepaskan kembali Maka Nabi faham Bahwasannya Nabi harus mengikuti bacaan yang dilantunkan kepadanya Maka Nabi saat itu mendapatkan Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk yang pertama kali Yaitu surat Al-Alaq Ayat 1 sampai ayat 5 Maka Nabi saat itu Diangkat menjadi seorang Nabi Dan juga Nabi saat itu sekaligus Diangkat menjadi seorang Rasul Nah adik-adikku Kemudian adik-adikku saat itu Setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul Tiba saja Malekat Jibril pun menghilang Maka Nabi saat itu badannya menggigil Karena baru pertama kali bertemu seorang Malekat Badan Nabi kita Muhammad menggigil Kedinginan Wajahnya pucat Sehingga Nabi saat itu langsung memutuskan untuk pulang ke rumah istrinya Khadijah Maka dalam perjalannya turun dari Gua Hirok Di sebuah gunung di Mekah Nabi tertatih-tatih menuju rumah Khadijah Ketika di depan pintu rumah Khadijah Diketuklah rumah Siti Khadijah Dan dibukakan oleh Siti Khadijah Nabi saat itu berkata kepada Siti Khadijah Ya Khadijah Dathiruni Dathiruni Wahai Khadijah Dathiruni Selimutilah aku Dathiruni Selimutilah aku Nabi kedinginan Badan Nabi menggigil Maka saat itu Siti Khadijah menghantarkan Nabi ke kamarnya yang mulia Sehingga saat itu Siti Khadijah menyelimuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Maka itulah kisah Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalau mau tahu adik-adikku Tetap bersama Kak Fauzan di Telah dan Anak Soleh Aku bangga jadi Anak Soleh Selalu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Ya adik-adikku Masih dengan Kak Fauzan tentunya di Telah dan Anak Soleh Aku bangga jadi Anak Soleh Selalu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Nah adik-adikku Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diselimuti oleh istrinya tercinta Yaitu Khadijah telkubro Tetiba saja saat itu Istrinya menjadi bingung dan khawatir Akan suaminya tadi Maka Siti Khadijah saat itu Keluar daripada rumahnya di malam itu Sehingga Siti Khadijah menemui Salah seorang pamannya Yang menjadi salah seorang pendeta Maka ia bertanya kepada pamannya Wahai pamanku Yang bernama Warakah bin Nawfal Wahai pamanku Warakah bin Nawfal Apa yang terjadi dengan suamiku Sesungguhnya suamiku telah didatangi Oleh sesosok makhluk Yang dia datang di tempat suamiku sering beribadah Maka tertiba saja adik-adikku Warakah bin Nawfal Paman Siti Khadijah yang tercinta Beliau mengatakan Wahai Khadijah Sesungguhnya suamimu tadi Adalah seseorang yang akan menjadi orang yang sangat besar Suamimu nanti akan menjadi Penutup para nabi dan rasul Suamimu nanti Khadijah Dia akan menjadi Akan menjadi manusia tetapi tidak seperti manusia lainnya Sesungguhnya Muhammad suamimu telah didatangi oleh namus Yang pernah datang kepada nabi Musa Siapa namus Namus adik-adikku adalah nama lain daripada Malaika Jibril Ternyata Malaika Jibril banyak nama dan julukannya Mulai dari Jibril Jibrail Gabriel Namus Roh Kudus Ruhul Kudus Maka itu semua adalah nama lain daripada Malaika Jibril Maka Khadijah Sesungguhnya suamimu didatangi oleh namus Yang pernah datang kepada nabi Musa Dan suamimu akan menjadi orang yang besar Mendengar hal ini Maka Siti Khadijah langsung kembali ke rumahnya Tetapi adik-adikku Ternyata Apa yang terjadi di dalam rumah Siti Khadijah Yang di dalamnya terdapat nabi kita Muhammad Yang sedang berselimut Karena badannya yang sangat menggigil Ternyata Ketika Siti Khadijah keluar dari rumahnya Untuk bertemu dengan pamannya Warakah bin Nawfal Pada saat itu adik-adikku Turunlah lagi Malaika Jibril Bertemu dengan nabi kita Muhammad Maka saat itu Malaika Jibril Menurunkan wahyu yang kedua Malaika Jibril membahu wahyu dari Allah SWT Allah berfirman Ya ayyuhal muddathir Eh orang yang berselimut Nabi lagi selimutan Maka dikatakan oleh Allah Ya ayyuhal muddathir Eh orang yang berselimut Gum faangdhir Bangunlah engkau Muhammad Faangdhir dan peringatkan umat Warabbaka fakabbir Dan kepada Tuhanmu Allah Fakabbir maka betak beridah Wathiyabaka Dan pakaian itu Muhammad Yang engkau pakai di khulwat di Gua Hira Belum sempat engkau ganti Dan engkau bersuci diri darinya Wathiyabaka dan bajumu itu Muhammad Fattahhir maka sucikanlah Warrijza fahyur Maka saat itu Nabi kita Muhammad SAW Mendapat wahyu dari Allah SWT Yaitu surat al-mudathir Ayat 1 sampai 5 Ma'asyur al-muslimin Adik-adikku dimanapun kalian berada Nah saat itu Nabi kita Muhammad SAW Maka mulai berda'wah Tetapi da'wah Nabi Tidak sebagai para pendakwah zaman sekarang Yang ketika datang disambut oleh jamaahnya Ketika memberikan ilmunya Didengarkan oleh jamaahnya Tapi saat itu Nabi kita Muhammad SAW Da'wahnya sembunyi Sembunyi Nabi da'wah diam-diam Nabi mengajak satu persatu Dari para sahabatnya Maka Nabi saat itu mendekati Istrinya Khadijah tel-kubrak Istrinya yang tercinta Maka Nabi membisikkan Ya Khadijah Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Maka sembahlah Tuhan Allah yang satu Jangan engkau menyembah berhala-berhala Yang ada di sekitar Ka'bah Maka Siti Khadijah saat itu Beriman kepada Nabi kita Muhammad Sehingga Siti Khadijah Menjadi wanita dewasa pertama Yang memeluk agama Islam Kemudian Nabi berda'wah Mendekati sahabatnya yang paling dekat dengan Nabi Sahabat dekatnya Nabi Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Yang umurnya dua tahun lebih muda Dari baginda Nabi Maka saat itu Nabi berkata Ya Abu Bakar Aku adalah utusan Allah Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar langsung beriman Kepada Habibina Muhammad Sehingga Sayyidina Abu Bakar Adalah lelaki dewasa pertama Yang memeluk agama Islam Dari kalangan anak kecil Masuk misan dan sepupunya baginda Nabi Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib Dari kalangan budak Masuk Islam Bilal bin Rabbah Sehingga selama tiga tahun Nabi kita Muhammad SAW Berda'wah secara sembunyi-sembunyi Tiga tahun Nabi da'wah diam-diam Orang Mekah tidak ada yang tahu Sehingga terkumpulah 73 orang yang masuk Islam Yang dalam sejarah dikenal dengan nama As-Sabi Kunal Awalun Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam Nah adik-adikku Setelah Nabi di usia 43 tahun Saat itu Nabi mendapat wahyu dari Allah SWT Maka Nabi Muhammad saat itu mendapatkan perintah Dari Allah SWT Untuk berda'wah secara terang-terangan Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad saat itu Saat itu Nabi Muhammad langsung keluar dari rumahnya Nabi memulai da'wah terang-terangannya Sehingga Nabi kita Muhammad SAW Naik ke suatu bukit Yang bukit itu jika kita pernah haji atau umroh Maka kita kenal bukit itu Dengan nama Bukit Jabal Abi Kubais Bukit apa adik-adikku? Jabal Abi Kubais Lantas apa ya Yang dilakukan bagi Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi naik ke atas bukit Jabal Abi Kubais Kalau mau tahu Tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh Aku bangga jadi anak soleh Salam ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh Aku bangga jadi anak soleh Salam ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Adik-adikku setelah saat itu Nabi mendapatkan perintah da'wah terang-terangan Nabi langsung naik ke suatu bukit di kota Mekah Yang bernama Jabal Abi Kubais Maka ketika Nabi naik di atas bukit Jabal Abi Kubais Nabi saat itu memanggil kobilah-kobilah yang ada di kota Mekah Ya Bani Hashim Ya Bani Muttalib Ya Bani Fulan Ya Bani Fulan Maka Nabi mengumpulkan beberapa kobilah-kobilah yang ada di kota Mekah Dan saat mereka berkumpul Dan bertanya-tanya apa yang akan diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Maka saat itu Nabi mengatakan Wahai kaum Quraish Apakah kalian akan percaya Jika aku katakan Bahwa di belakang bukit Yang aku berdiri di atasnya Di belakang bukit Jabal Abi Kubais Telah terdapat ribuan tentara Romawi Yang akan menyerang Mekah Yang akan menyerang kalian Hai kaum Quraish Apakah kalian akan percaya? Apa jawaban mereka kaum Quraish? Saudak Nabil Amin Kami percaya dengan orang yang paling dipercaya Muhammad mah gak pernah bohong dari kecil Muhammad kapan ngomong? Pasti dia omongannya jujur dan tepat Sehingga mereka khawatir di dalam hati mereka Ya Muhammad Apakah betul Ada ribuan tentara Romawi yang akan menyerang kami? Maka Nabi kita Muhammad menjawab Tidak Itu hanya seandainya Tetapi ketahuilah Aku adalah Allah Aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Sembahlah Tuhan yang satu Dan janganlah kalian menyembah Berhala-berhala Yang terdapat di sekitar Mekah Maka saat itu mereka bingung nih adik-adik Mereka saling menoleh satu sama lain Mereka saling bertanya-tanya Maka dalam keramaian dan keributan saat itu Tiba-tiba saja muncullah satu paman Nabi Yang bernama Abu Lahab Abu Lahab Paman Nabi adik-adikku Maka paman Nabi Abu Lahab tadi mengatakan Seraya mengangkat kedua tangannya Ya Muhammad Kata Abu Lahab Ya Muhammad Apakah hanya untuk ngomong ini saja Muhammad Engkau kumpulkan kami semua Muhammad Tabballaka ya Muhammad Celaka engkau Muhammad Sambil kedua tangannya Abu Lahab Petantang-petenteng depan hadapan Nabi Maka saat itu Abu Lahab sekali lagi mengatakan Ya Muhammad Alihazha jama'atana Apakah hanya untuk ngomong ini saja Muhammad Engkau kumpulkan kami semua Tabballaka ya Muhammad Celaka engkau Muhammad Maka saat itu Nabi kita Muhammad terdiam Tiba saja Turunlah Malaikat Jibril Marah dengan apa yang dilakukan Abu Lahab Marah dengan penentangannya Sehingga membawa wahyu dari Allah SWT Tabbat yada Abi lahabin Wata Ma agna'in humaluhu Wa ma kasabah Sayasla narang Data lahab Wa mra'atuhu Hamalatal hatab Fiji diha Hablum mim Masad Maka saat itu Turunlah Wahyu dari Allah SWT Mengatakan Tabbat Celaka Kata Allah Siapa yang celaka Yada kedua tangannya Abi lahabin tangannya Abu Lahab Itu kata Allah Tangan Abu Lahab Yang tadi Berontak depan baginda Nabi Dua tangan ini Kata Allah Celaka Watabba Dan sungguh celaka Ma agna'anhu Nggak akan manfaat Anhu Daripada Abu Lahab Maluhu Harta yang dihasilkan Kedua tangan Abu Lahab Wa ma kasabah Dan apapun yang dikerjakan Abu Lahab Percuma Kata Allah Saya selat Akan masuk itu Abu Lahab Naran ke dalam api Zata lahab Yang apinya menyala-nyala Wamro'atuhu Dan istrinya Abu Lahab Tahu adik-adik Siapa istrinya Abu Lahab Namanya Hindun Julukannya Ummu Jamilah Yang paling cantik Wamro'atuhu Dan istrinya Abu Lahab Hamalatal hatab Pembawa kayu bakar Di neraka Fiji diha Hablu mim Masat Fiji diha Di lahirnya Hindun Nanti ciksaannya di akhirat Hablun terdapat tali Mim Masat Dari kawat berduri Diseret nanti itu Hindun Di dalam nerakanya Allah Diseret dan ditarik lahirnya Oleh tari berkawat berduri Oleh Malekat Zabaniyah Anak buah Malekat Malik Adik-adikku Selesai kisah Daripada dikutuknya Paman Nabi Yaitu Abu Lahab Karena penentangannya Terhadap dakwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah Nah baik adik-adikku Sampai sini dulu kisahnya Habib mau tanya Ada yang ingin bertanya? Baik Banat yang di tengah Silahkan bertanya Kak Fauzan Kak Fauzan Memangnya Nabi Muhammad Tidak bisa baca Dan tidak bisa nulis ya? Nah adik-adikku Mengapa sih Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Ternyata Tidak bisa baca Dan tidak bisa tulis Atau bahasa Sekarangnya Namanya butai huruf Maksudnya Nabi kita Muhammad Butai huruf Gak bisa baca Gak bisa tulis Kata Katanya Habib Seorang Nabi itu Harus fatonah Apa fatonah? Cerdas Masa Nabi Yang seorang Nabi dan Rasul Nabi akhir zaman Tidak bisa baca Dan tidak bisa tulis Padahal Nabi adalah Seseorang yang cerdas Apakah Nabi tidak cerdas? Tidak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Adalah Nabi yang paling cerdas Kalau bukan karena Kecerdasan Nabi kita Muhammad Siapa yang mengatur Strategi perang Dalam Perang Uhud Dan Perang Badar Siapa yang mengatur Strategi perang Bermusyawarah Dan berbincang-bincang Dengan para Raja-Raja Yang ada saat itu Mulai dari Mukaukis Raja Mesir Raja Romawi Dan Raja Persia Itu semua karena Kecerdasan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Maka tidak bisa Bacanya Nabi dan Rasul Yang sangat cerdas itu Bukan menunjukkan Atas kebodohan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Tetapi menunjukkan Bahwasannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Mendapatkan Mu'jizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Disebut An-Nabi Sebagai Nabi Yang tidak bisa baca Dan tidak bisa tulis Karena Nabi kita Muhammad Seandainya Nabi kita Muhammad Bisa membaca Dan bisa menulis Maka niscaya Mereka Orang-orang Mekah Akan menfitnah Bahwasannya Al-Quran yang turun Kepada Nabi kita Muhammad Adalah hasil Karangan Nabi kita Muhammad Mengapa? Oh iya Pantes Muhammad Mengeluarkan Al-Quran 30 juz Mengapa? Karena Al-Quran Dikarang langsung Oleh Nabi kita Muhammad Muhammad Pinterngarang Syair-syair Arab Muhammad Tau karangan itu Membaca kitab Dari kitab-kitab Terdahulu Tapi ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Tidak bisa membaca Dan tidak bisa Menulis Sehingga Al-Quran Adalah mu'jizat Yang paling besar Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Nah adik-adikku Tak terasa Sudah satu kali Tiga puluh menit Kak Fauzan menemani Adik-adikku semuanya Insya Allah Kita ketemu lagi Pada jam dan acara yang sama Tentunya masih dengan Kak Fauzan Di Telah dan anak soleh Aku bangga jadi anak soleh Sallallahu alaihi wa sallamah Assalamualaikum warahmatullahi wa sallamah Sallamualaikum warahmatullahi wa sallamah Terima kasih telah menonton! Sallamualaikum warahmatullahi wa sallamah